Kecelakaan antara dua sepeda motor terjadi di jalan Raya Madiun, Nganjuk, tempatnya di desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Kedua pengendara motor, yakni Muhammad Mutobin, 26 tahun warga desa Manar, Kecamatan Pecuk, Kabupaten Lamongan dan Bagus Rizki, 20 tahun pelajar warga desa jajar Kecamatan Kartokhajo, Manggetan, masih dalam keadaan tritis dan menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara, Nganjuk. Kecelakaan berawal saat motor Honda Vario nomor polisi S3039LK yang dikendarai Muhammad Mutobin melaju dari arah barat menuju timur dengan kecepatan tinggi, setibanya di tempat kejadian perkara. Saat Mutobin hendak mendahuli kendaraan lain dan terlalu melebar ke kanan, motornya menghantam Honda Beat nomor polisi AE6275RI yang dikendarai Bagus Rizki dari arah berlawanan. Karena laju kendaraan yang sama-sama kencang, kedua pengendara akhirnya terkapar dengan muka parah di tangan dan kepala. Petugas dari Satlantas Porles, Nganjuk, yang datang ke TKP langsung melarikan kedua korban ke rumah sakit Bayangkara setempat. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Danang Arios KTV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!